Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riono Frianto Dengan name 21086279 Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur terhadap Allah SWT Yang telah melimpakan rahmat dan kelininya kepada kita bersama Atas rahmat dan kelininya itu juara Kita dapat mendengarkan presentasi dari tugas saya Yang berjudul teknik presentasi proposal dan karya ilmiah Berikut saya akan memberikan beberapa tips dari teknik presentasi proposal dan karya ilmiah Ada pun contoh dari tekniknya adalah Harus memiliki dari titik presentasi proposal Yang pertama harus memiliki materi yang singkat, padat, dan jelas Dikarenakan agar dapat dimudah dipahami oleh semua orang Selanjutnya, buatlah poin-poinnya saja Agar orang mengerti dengan topik yang kita bicarakan Dan tidak berberit-berit atau berputar-putar dalam penyampaian materi Usahakan Tenang, jangan gugup Karena itu akan menentukan kerancaran proses presentasi Berlatih, berdoa, dan berpesangka baik Tiga hal itu yang biasanya saya lakukan jika akan presentasi Gugup itu wajar Tapi yang penting sudah persiapan maksimal Berdoa, dan terakhir berpikir positif Contoh dari berpikir positif Menyadari bahwa diri sendiri sudah lebih Dalam mengenai isi presentasi dibandingkan audiens Ataupun dosen pembimbing Alasannya, karena proposal tersebut yang menyusun adalah kita sendiri Yang sudah banyak berproses membaca kajian literatur Jika ada pertanyaan, tidak perlu takut Pikirkan bahwa siapapun yang bertanya memang tidak tahu Dan butuh jawaban dari presentator Jika ternyata presentator tidak tahu jawabannya Cukup ucapkan terima kasih Dan sampaikan bahwa hal tersebut menjadi masukan untuk presentator Untuk dipelajari lebih lanjut Selanjutnya Kita kepada materi yang kedua Yaitu teknik dalam presentasi karya ilmiah Yang paling pertama tentunya Kita melakukan persiapan Antara lain Bahan presentasi yang akan kita bagikan Peralatan seperti laptop Atau infokus Dan mempersiapkan materi Jika semua kondisinya baik dan aman Maka bisa membuat kita akan lebih percaya diri Dalam melakukan presentasi karya ilmiah Yang kedua Materi presentasi Bedakan antara materi yang akan dipresentasikan Dengan proposal yang akan diberikan Karena pada saat presentasi Kita menjelaskan poin-poinnya saja Dan tidak perlu secara keseluruhan Untuk dibahas Karena akan menghabiskan waktu Dan membuat audien merasa bosan Tentu kita sebagai presentator Harus pandai-pandai menjaga Agar audien tidak gampang merasa bosan Selanjutnya Tentu saja Menguasai materi Pada saat presentasi Sebaiknya diminimalkan Melihat kertas Karena hal tersebut Dapat membuat orang lain berpikir Presentasi Presentasi Presentator Tidak terlalu menguasai materi Salah satu cara Menjelaskan hal tersebut Dengan cara Menguasai materi itu Tanpa melihat teks Selanjutnya Pakai kalimat sederhana Aplikasi poin-poin Bukanlah aplikasi pengolah kata Layaknya Microsoft Word Untuk itu Pakai kalimat yang jelas Dan seperlunya saja Jangan pula Mengingat cekkan terlalu banyak Informasi Dalam satu slide Poin-poin Karena audien mungkin Akan kebungungan Dalam memahaminya Selanjutnya Gambar Bermakna Atau ribuan kata Pakai gambar Ilustrasi Yang hanya satu Tapi memiliki banyak Makna Agar kita Tidak Boros Dalam membuat Proposal Selanjutnya Konten presentasi Sangat penting Pastikan Konten yang dimasukkan Dalam presentasi Memang berguna Bagi audiens Jangan pula Terlalu banyak Menggunakan animasi Atau efek-efek kursus Karena Selain bisa Membosankan Hal ini Bukan Mungkin Bisa mengabaikan Poin-poin yang lebih penting Daripada Efek-efek penambahan Yang selanjutnya Berlatih sebelum Melakukan presentasi Semalam atau Beberapa hari Menjalankan presentasi Sebaiknya kita Mempersiapkan diri Dan Berlatih Dalam melakukan presentasi Tersebut Agar presentasi kita Berjalan dengan lancar Selanjutnya Selanjutnya Adalah Yang paling penting Dalam melakukan presentasi Adalah Kontak mata Setidaknya Tidak Terus menerus Menurut ke arah slide Tentu kita akan Bemandang audiens kita Dengan terus Melihat ke arah penonton Diharapkan Presenter Seperti berbicara Dua arah Atau Berkomunikasi Dalam melakukan Presentasi Selagi Maaf Seringi dengan Melucon Atau Kalimat-kalimat Yang membuat Audiens Kembali fokus Kepada kita Pertanyaan Spontan ke arah penonton Lakukan hal tersebut Agar peserta Tidak bosan Selain itu Seringi Slat Dengan Musik Video Atau animasi Secukupnya Ingat Secukupnya Tidak berlebihan Baiklah Hanya itu Yang dapat Saya sampaikan Kepada Kesempatan kali ini Terlebih kurang Saya mohon maaf Saya ayuhi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh